Seorang murid sekolah dasar SD di Papua bertanya kepada Presiden Jokowi Dodo kenapa ibu kota tidak dipindahkan ke Papua. Dalam pertemuan tersebut, para pelajar awalnya menampilkan kemahiran mereka dalam hal berhitung kepada Presiden Jokowi. Setelah itu, Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada anak-anak tersebut untuk mengajukan pertanyaan. Kesia Olivia Ergor kemudian mengajukan pertanyaan kepada Presiden. Dengan kondisi geografis yang sangat luas tersebut, Presiden menjelaskan bahwa ibu kota Nusantara IKN dipilih di Kalimantan. Presiden menyampaikan pertimbangannya, antara lain karena posisinya yang berada di tengah-tengah Indonesia sehingga dekat untuk diakses dari sisi barat, timur, utara, maupun selatan Indonesia. Presiden Jokowi pun mengapresiasi para pelajar Papua yang dinilainya pintar dan berani. Presiden Jokowi berpesan agar anak-anak tersebut bisa terus semangat belajar. 1.800 ditambah 2.100. Wah ini cepat banget boleh lah, sepeda 1. 728 ditambah 348. 12.389 ditambah 33.238. Amu gak ikut, tunggu, tunggu, tunggu lagi. Saat saya bertemu Pak Presiden, saya sangat senang karena bisa duduk di samping Pak Presiden dan bisa menjawab pertanyaan yang diberikan Pak Presiden serta dijuluki pintar oleh Bapak Presiden. 28.30. Dapat sepeda siapa namanya? Andi Bangun pagi-pagi Sarapan terus Saya jalan Datang kesini tuh Saya buru-buru, saya pikir terlambat Eh, ternyata masih bisa Masa saya naik bis kesini Pas ketemu Pak Jokowi, saya senang sekali Saya ketemu Pak Jokowi Karena baru pertama kali Saya ketemu Pak Jokowi Sampai Pak Jokowi Duduk di samping saya lagi Lihat jelas langsung Bukannya bisa lihat di TV saja Langsung bisa lihat Ini kayak saya waktu kecil ini Iya, sama Apanya ini badannya juga seperti Siapa namanya? Andi Kayak Andi ini dulu badan saya kecil Tinggi kayak gini Persis saya jadi ingat Waktu kecil Apa Andi Pak Presiden Iya, selamat pagi Perkenalkan nama saya Andi Lutar Saroy Asal sekolah saya YPJ Sentani Di Kabupaten Jayapura Di Sentani, Jayapura, ya Saya mau bertanya Apakah Presiden Presiden Sewaktu masih kecil Cita-citanya apa? Dulu Cita-citanya Pengen jadi pengusaha Nah ini yang kenapa anak-anak ini bisa cerdas Karena yang kami latihan itu tidak hanya skill matematik Tapi kita ada keterampilan 8C Yaitu kreativitas, kritikal tinggi, kolaborasi, komunikasi Kemudian ada juga compassion dan karakter Terutama karakter anak-anak ini berubah Tandinya takut matematik Sekarang menjadi sangat berani dengan matematik Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan saja ke Papua? Kenapa ibu kota negara tidak dipindahkan ke Papua? Indonesia ini sangat besar sekali Dari Papua sampai ke Acah Dari Sabang sampai Merauke Ya Sangat luas sekali Nah kalau dipilih yang timur Ya kan Nanti kalau ibu kota dipilih di Papua Yang dari Acah ke Papua itu Kalau ke sini Jauh sekali 9 jam Dari Acah ke Papua Naik pesawat loh itu Kalau naik kapal bisa berminggu-minggu Ya Jadi dipilih ibu kota itu di tengah-tengah Sehingga dipilih Nusantara di Kalimantan Di tengah-tengah Dari Timur dekat Dari Papua dekat Dari Aceh juga dekat Di tengah Dari Utara juga dekat Dari Selatan juga dekat Itu Jadi dipilih di tengah-tengah Sudah Ya Terima kasih Ini anak-anaknya pinter-pinter banget ya Pertanyaannya juga sulit-sulit Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih